Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua, balik lagi di channel Angga Ariska Oke brother, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ESX Money Was Yaitu untuk mencuci uang merah yang kita hasilkan dari Perampokan bank besar, perampokan toko, penjualan jewel Dan juga dari penjualan-penjualan narkoba nantinya Nah untuk fitur cuci uang ini bekerja sama dengan skrip ESX Teleport Jadi kita ketika ingin memasang skrip ini Kita harus memiliki skrip ESX Teleport Kenapa dia bekerja sama? Nah untuk penjelasannya, tonton terus videonya sampai selesai Karena gue akan menjelaskan Dimana letak fungsi si ESX Teleport ini nantinya Oke brother Dan tanpa banyak basa-basi lagi Kita langsung saja ke inti pembahasannya Tapi sebelum itu, buat kalian yang sedang menonton video ini dan belum klik tombol subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Supaya kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel Angga Ariska Dan jika menurut kamu video ini bermanfaat untuk kalian dan teman-teman kalian Jangan lupa untuk klik like dan juga share Dan jika kalian memiliki pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar Insya Allah gue pasti akan menjawabnya Dan jika kalian memiliki saran, gue harus membuat video apa ke depannya Silakan juga kalian ketik di kolom komentar Oke brother, jadi langsung saja kita ke inti pembahasannya Nah jadi disini gue sudah memiliki winrar dari script untuk cuci uang Oke, kita langsung open saja Dan bagi kalian yang ingin mendownload winrar cuci uang ini Kalian bisa klik link yang ada di deskripsi Di dalam winrar itu, gue sudah memasukkan 2 folder yaitu ESX Teleport dan juga ERP Money Wise Dan ini kita harus memasukkan dia ke dalam folder server kita Jadi kita open folder server kita terlebih dahulu Jadi data file, kemudian tutorial, server data dan resource Kemudian kita masukkan saja dia ke dalam ESX Gue lelah harus membuat folder setiap hari Nanti takutnya terlalu banyak folder depan Oke, langsung kita drag ke dalam folder ESX Nah oke, jika sudah Kita open untuk ERP Money Wise Di dalam ERP Money Wise itu terdapat ESX Black Money SQL Jadi ada file SQL yang harus kita import ke dalam HD SQL Oke, kita akan membuka HD SQL Tapi terlebih dahulu kita mengaktifkan sum ya Kemudian start Start Oke, kita close saja Dan untuk cuci uang ini kita close ya winrarnya Jika sudah kita balik ke dalam folder ESX tadi Nah ini kita harus drag ke dalam HD SQL Maka kita buka HD SQL Kemudian open Kita masuk ke bagian item.fql ini kita hapus Jadi dia berubah jadi query ya Dan kita drag saja si ESX Black Money SQL ini ke dalam query tadi Dan disini dia akan menambahkan satu item ke dalam table items ya Yaitu Money Wise ID atau labelnya Money Wise Ticket Fungsinya ini untuk ketika kita ingin mencuci uang Jadi ketika kita masuk ke dalam markernya Kita pencet E ya kan Nah kalau kita tidak memiliki Money Wise ID ini Maka kita tidak akan bisa untuk mencuci uang kita Jadi kita harus memiliki si Money Wise ID ini terlebih dahulu Ini bisa kita beli di Black Market Atau bagi kalian yang belum memiliki Black Market Kalian bisa menambahkan Money Wise ID ini di dalam toko kalian Ya Tapi ya Cara logikanya Ini kan untuk pekerjaan ilegal gitu Jadi ya kalau bisa dimasukkan ke dalam Black Market Oke brother Nah jika kalian sudah memasukkan ini Kalian tekan Execute SQL saja Oke jika sudah kita refresh untuk ES Extendednya Oke kemudian Kita cek di dalam table items Oke data Money Wise ID Oke sudah masuk ke dalam table items ya Jika sudah ini kita close saja Dan kita coba buka client main luar Oke disini ada local place ya Nah local place ini lokasi untuk kita mencuci uang Dan untuk yang ERP Money Wise ini Gue sudah mengedit Dia masuk ke dalam suatu ruangan ya Jadi di dalam ruangan itu kita baru bisa mencuci uang Dan untuk masuk ke dalam ruangan ini Kita membutuhkan script ES Extended Yang barusan saja kita ekstrak bersama dengan ERP Money Wise ya Oke kita klik yang config luarnya Nah config teleporters Ada Money Wise Ya Job Non Nah untuk job ini kalian bisa isi dengan Job biker misalkan Atau mafia Atau cartel gitu Nah yang intinya jobnya ini Jika kalian menerapkan untuk sistem bedset Jadi misalkan contohnya bedset mafia Memegang masalah pencucian uang saja gitu Jadi ya kalian buat yang job ini menjadi mafia Jadi yang hanya bisa mengakses marker untuk Masuk ke dalam ruangan Money Wise Hanya seorang mafia Atau yang bekerja di mafia ya Bisa jadi anggota mafia atau bos mafia Gitu Ini untuk masuknya dan ini untuk keluarnya Untuk lanjutannya kita akan Membahas ketika kita sudah di dalam server Oke Ini kita close Oke untuk config bagian ES Extended Kita balik ke dalam ERP Money Wise client main luarnya Nah oke Jadi intinya jika kalian ingin mengubah lokasi Pencucian uangnya Ya kalian ubah di bagian local place saja di Client main luarnya Oke sekarang kita ini balik ke dalam ERP Money Wise Kita coba buka yang server ya Kemudian main luar Nah di bagian server ini Kita men-setting Berapa sih uang yang akan kita cuci Per sekali cuci gitu Nah disini kita bisa melihat X player remove akun money Black money Komah 10 ribu Kemudian yang bawahnya ini X player add money 10 ribu Pekerjaannya seperti ini Kita ingin mencuci uang Masuk ke marker yang E Ya kan Nah di E itu Sekali kita menekan E Maka 10 ribu uang merah kita terpotong Dan menambahkan 10 ribu Ke dalam uang hijau kita Gitu Jika kalian ingin men-setting menjadi 100 ribu Misalkan gitu Kemudian untuk add money nya Kalian ingin mendapatkan Ya katakanlah Dalam pencucian 100 ribu Kita dipotong pajak 10% Maka ya Kita masuknya itu 90 ribu Gitu Atau kalian membuat 1 banding 1 Maka ya kalian isikan Untuk yang add money nya ini 100 ribu juga Gitu Oke brother Jika sudah kalian edit seperti ini Kalian save Nah kemudian ini Kita close saja Sekarang tinggal kita Masukkan dia Kedalam server CFG Oke server CFG Kita letakkan saja dia Di bawah Si Prinsipal bank robbery ya Start ESX Teleport Atau kalian bisa Cek lagi untuk nama foldernya Supaya tidak salah ya Oke ESX Kemudian ESX teleport Kalian copy saja nama Foldernya Kemudian enter Start IRP Money was Oke kita cek juga untuk IRP money was nya Kita copy Nah disini gue hampir salah ya Disini memakai Strip Dan Dan di server CFG Gue memakai Underscore Nah jadi gue copy saja Untuk si IRP money was Nama foldernya Kemudian disini Nah kemudian kita Save saja Untuk server CFG nya Jika sudah Kita close Dan Kita harus membuka Si ESX society Untuk mematikan Fitur money was Di setiap Bedset Atau yang Kalian Default Dari Bedset Bedset itu Policy maupun IMS Kemungkinan Gak ada ya Tapi mekanik ada Nah kita harus Mematikan menu Money was Di dalam setiap Menu boss action Itu kita matikannya Di bagian ESX society Ya brother ya Kita masuk di client Kemudian main luar Kita scroll ke bawah Sampai ketemu Bagian ESX Trigger Callback Atau Function Boss Menu Nah Kemudian di bawahnya disini Ada local default option Ada withdraw True Deposit True Withdraw Dan true ini Untuk memasukkan Dan mengambil Uang Yang ada di Berangkas kantor Ini kita ubah Yang was Was ini untuk Bagian mencuci uang Setiap Boss Bedset ya Jadi Kita ubah menjadi False saja Oke Kemudian untuk Employers Dan juga Create Biarin aja Jika sudah Ini langsung kita save Dan oke Sudah Untuk setiap Boss action Tidak memiliki lagi Menu untuk mencuci uang Karena sudah kita matikan Oke ini kita close Dan sekarang kita akan langsung mencoba Kedalam server kita Oke ini gue ganti dulu Server CFD nya Karena Semalam gue Mengarsipkan File tutorial ini Untuk kalian Dan server CFD nya Sudah gue Edit ya Jadi ini gue hapus Dan gue replace Yang udah gue simpan Tutorial Server data Oke jadi gue harus Masukkan lagi Kembali Untuk si IRP Money Was dan juga ISX Teleport nya Oke Start ISX Teleport Kemudian Start IRP Strip Money Was Oke Jika sudah Seperti ini Close aja Untuk server CFD nya Dan kita langsung saja Memulai Stutter Stutter.bat nya Berhubung juga Check gue Sudah gue hapus ya Oke langsung saja Stutter.bat Oke server kita Sudah aktif Dan kita minimize Ini kita Close Dan kita open 5M kita ya Oke langsung saja Connect Connect Localhost Dan enter Oke sip Tidak ada kendala Ketika Pasangan Script Downloaded Content Untuk Script Script nya itu Mulus ya Tidak ada error Dan kita langsung Menuju ke dalam Server Oke brother Kita sudah berada Di dalam Server Dan Kita masih Pengangguran ya Jadi kita ubah dulu Job kita Ke Seorang Boss ya Bisa Boss polisi Ataupun Boss bed set Boss mekanik Pokoknya Boss yang memiliki Fitur Money was Di Dalam Kantor nya Kita coba Menjadi si Polisi Saja Set Job Satu Polis Empat Oke kita sudah Jadi komandan Dan kita coba Ke dalam Kantor Polisi ya Apakah si Boss ini masih bisa Mengakses Fitur Money was Di dalam Kantor nya Oke kita sudah Di kantor Polisi dan langsung Masuk ke ruangan Komandan ya Untuk mengecek Menu si Komandan Oke kita buka dulu Pintunya Dan disini Kita coba Tekan E Nah Disini sekarang Sudah tidak ada lagi Fitur untuk Money was Di menu Boss action Ini untuk Polisi ya Dan sekarang Kita coba Ke Salah satu Bed set ya Kita coba Yang bed set Di atas Sini Di 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 Sini Oke kita Coba Disini Boss Set Job Satu Mafia Empat Sorry Mafia Tiga Oke untuk si Mafia Kita cek juga Apakah dia Masih ada Fitur untuk Cuci uang Di Boss menu ya Nah Oke tidak ada juga ya Oke berarti Untuk Mematikan Si fitur Money was Di Boss action Ini Sudah Fixed Tinggal Kalian edit Di society Yang Gue buka Tadi ya Oke Sekarang Kita coba Ke bagian Pencucian Uang Merah Nah disini ya Kita open Kemari Oke Brother Jadi kita Tidak bisa TP ke Bagian Situ Kita coba Naik Kendaraan Saja Ya Car Oke brother Mobilnya Tidak Stabil Agak Terombang Ambing Oke kita Sudah Berada di Depan Pintu Untuk Masuk Kedalam Ruangan Pencucian Uang Merah Dan Jika Kalian Ingin Memindahkan Lokasi Masuk Ini Kalian Ganti Di bagian Folder ESX Teleport Oke kita Coba Buka Lagi Si ESX Teleport Ya Tutorial Cyberdata Resource ESX Teleport ESX Kemudian Config Lua Oke untuk Menyamakan Titik koordinatnya Gue aktifkan dulu Untuk Titik koordinat Oke Nah Untuk Bagian marker Ini In Money Was Itu Ada disini Dan Sekarang Untuk jobnya Itu Masih None Yang berarti Semua orang Bisa mengakses Pintu ini Gitu Dan Jika kita Mengubah Dia menjadi Seorang Mafia Katakanlah Kita coba ya Jadi Mafia disini Kemudian Save Oke kita Coba Ensure Untuk ESX Teleport Ensure ESX Teleport Berhubung Kita Job kita Sekarang Itu Mafia Maka Menu ini Masih Muncul Kita Coba Ganti Menjadi Set Job Satu Kartel Tiga Nah Maka Otomatis Markernya Itu Hilang Tidak Bisa Kelihatan Di Orang Lain Hanya Kelihatan Di Job Mafia Saja Oke Kita Balik Lagi Ke Job Mafia Dan 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 Disini Juga Ada Marker Tekan E Untuk Mencuci Uang Kotor Kita Coba Tekan E Oke muncul Notice Merah Di atas Anda Tidak Memiliki Money Was Ticket Jadi Kita Harus Membeli Money Was Ticket Kita Terlebih Dahulu Ya Mumpung Gua Tadi Tidak Menambahkan Di Toko Jadi Gua Spawn Saja Money Was ID Oke Plus 1 Money Was Ticket Nah Jadi Disini Uang Merah Gua Itu Ada 253 543 Dollar Jadi Gua Coba Tekan E Nah Dia Kepotong 100.000 Dan Nambah Di Uang Hijau Kita 100.000 Gua Tekan Sekali Lagi Kurang Lagi Dan Jika Kita Sudah Di Bawah 100.000 Maka Kita Tidak Akan Bisa Mencuci Uang Lagi Kita Coba Sekali Tekan E Maka Uang Merah Kita Akan Menjadi Minus Dan Seharusnya Kita Tidak Bisa Mencuci Lagi Karena Uang Merah Kita Sudah Tidak Mencukupi Jika Kita Masih Terus Mencuci Uang Kita Akan Minus 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 Terus Dan Kalian Melakukan Perampokan Lagi Dan Kalian Ada Minus Di Uang Merah Maka Ketika Kalian Mendapatkan Uang Merah Itu Otomatis Akan Terpotong Seperti Itu Oke Brother Dan Untuk Kalian Jika Luah Di situ Di Local Placenya Kalian Silahkan Pindahkan Kalian Ingin Memindahkannya Ke Lokasi Bagian Mana Oke So Untuk Pembahasan Tentang Cara Mencuci Uang Di GTA 5 Roleplay Dan Mematikan Fitur Money Was Di Dalam Setiap Boss Action Sudah Selesai Sampai Disini Saja Pembahasannya Semoga Video kali ini Bermanfaat Untuk Sahabat Semua Dan Kalian Bisa Memasang Scriptnya Tanpa Ada Error Jika Memang Ada Error Kalian Silahkan Ketik Di kolom Komentar Atau Kalian Bisa DM Discord Gua Insya Allah Gua Bisa Membantu Jika Gua Tidak Sibuk Dan Jika Kalian Menyukai Video Ini Jangan Lupa Klik Like Dan Juga Share Dan Buat Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Supaya Kalian Tidak Ketinggalan Update Terbaru Dari Channel Angga Ariska Dengan Subscribe Berarti Kalian Sudah Mendukung Channel Angga Ariska Jika Kalian Menyukai Video-video Dari Angga Ariska Pastinya Kalian Support Terus Channel Angga Ariska Dengan Subscribe Dan Oke Brother Akhir Kata Gua Angga Ariska Mengucapkan Terima Kasih Buat Semua Rekan Rekan Yang Masih Setia Stay Tune Di Channel Angga Ariska Sampai Bertemu Di Video Selanjutnya See you Bye Bye